Ah, impian yang terwujud guys, berkat kerja kerasnya di Malaysia, wow, menghasilkan kurang lebih ya 2,5 miliar, wow Assalamualaikum Wr. Wb, jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mojib Gimana kabar teman-teman semua, semoga sehat selalu ya Dalam lindungan Allah SWT, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana, dan balak, serta berbagai macam penyakit Amin, amin, ya Rabbul Alamin Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian ya Disini, wow, bawa uang 2,5 miliar TKW Malaysia ini bangun rumah mewah di kampung Oke, ini dari channel Faiz Selamet guys ya Sepertinya ini ada tempat daerahnya, yaitu Pamekasan, ini kampung saya juga ini guys ya Dan langsung saja saya sudah penasaran, ini sudah agak lama ya, 6 bulan yang lalu Tapi menarik untuk ditonton, jom kita tengok videonya, let's go Oke guys, jangan lupa subscribe ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Faiz Selamet dari Pamekasan, Madura Bagaimana kabarnya, sahabat-sahabati semuanya Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah SWT, amin, ya Rabbul Alamin Sahabat, sekarang saya berada di depan rumah yang masya Allah ini sangat mencuri perhatian saya Dan ternyata ini adalah rumah TKI Malaysia Wow Jadi saya mau nyoba, nanya-nanya, sahabat Ini rumahnya masya Allah bagus banget, bisa dilihat Asli guys, ini keren banget rumahnya Memang saya lihat juga banyak di kampung-kampung saya itu kan orang banyak juga di Malaysia gitu guys ya, bekerja Dan memang mereka itu buat bangun rumah rata-rata ya Dan desainnya itu, sahabat, yang bikin saya tertarik Saya ingin bertanya sebagai bentuk nanti gambaran ya, buat teman-teman Wow, betul banget Ini ada rumah yang luar biasa, ternyata katanya menurut informasi tetangga, sahabat Ini rumah, ini rumah TKI Malaysia Wow Tuh, bisa dilihat, sahabat Dan ini ada orangnya nih, saya mau kenalan dulu, sahabat Wow Assalamualaikum Saya, Mak Mak dan gue izin video kanto pagi Kanto anu, Mak, terus Kerja di Malaysia lagi Terima kasih Dengan Pak Sir kan tuh Pak Sinan, gue lah Pak Sinan, anak-anak gue lah Pak Khotim Beneran di Malaysia sih Oh, Masya Allah nih, ternyata bener kerja di Malaysia, sahabat, dan anak beliau Sekarang, semakin manjirin kan Pak, saya ajak gaya tuh Oke, oke Wow Masya Allah nih Kan tuh, Pak Sira, Pak Anu, Bu Khotim Oh, Bu Khotim, Pak Assalamualaikum Aduh, semua orang nih kak ganggu, Bu Ini Malaysia juga, Bu Berarti bisa Bahasa Indonesia Bu Ini saya sering bikin video Ingin berbagi informasi untuk para TKI Khususnya yang ada di Malaysia, di Arab Saudi Bahwasannya Kalau kerja di luar itu harus bener-bener berusaha dengan keras Sehingga kalau pulang dapat hasil kayak gini, Bu Gak apa-apa, Bu ya Keren banget Oh, Ibu Malaysia juga dulu Iya Oh, berapa tahun, Bu, Malaysia? Lama Sudah lama Kita sudah lama Kalau yang balik ke sini sudah berapa tahun nih? Masuk 4 tahun Sudah 4 tahun ya? Gak kembali lagi ke Malaysia Oh Tapi kalau suami masih kerja sampai saat ini? Iya, dari Malaysia Masya Allah Bu, ini kalau boleh tahu nih Ini mulai bangun sejak kapan nih, Bu? Sudah tahun Ada berapa tahun? Baru yang saya ingatkan Lama Tapi untuk selesainya Yang pas selesai Ada Lapa tahun? Ada 8 tahun 8 tahun Oh, jadi bertahap ya Pertama bawahnya aja dulu Tinggal di sana dulu Oh Oh, ini rumah awalnya di sini? Iya Oh, ini rumah awalnya, siapa Bu, ini Bangun kayak gini Perkiraan habis berapa sih, Bu? Banyak Habis keuangan Banyak Kira-kira 2 M lebih ya 2 M lebih ya? Pak, Pak Nabi Potral Men Lesen apa tahun, Pak? Malaysia Sekitar Terlalu puluhan Terlalu puluhan tahun Katanya sudah 30 tahun di Malaysia Tapi alhamdulillah, sahabat Walaupun Lama Tapi ada hasil yang 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 memuaskan Betul banget, si Pak Pak, ini kamu Saya Arsitek Pak Kenapa Tokang Tokang ini Dari Malaysia Kenapa Saya Bede Cet Bede Kato Selama Malaysia Dari Malaysia Jukun Pekerja Malaysia Jukun Oh, tapi Senyari Orang Saya Ada Pekerja Malaysia Oh, jadi Yang bekerja Arsitek Ini Juga Mantan TKI Malaysia Berkerja di Malaysia Sehingga Sudah Paham Sudah Mengetahui Sia 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 Wow Tidak ada Butungan Macam Ini Malaysia Betul 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 Tidak ada Awan Fibi Pernah Karena Memang Di Malaysia Sudah Biasa Memborong Akhir Timbul Ide Dari Dari Modelnya Itu Dari Dirinya Sendiri Jadi Intinya Bikin Sendiri Modelnya Karena Memang Jarang Saya Lihat Benar Ini Lebih Kayak Kebangunan Istana Kayak Gitu Ada Pilar Pilar Kayak Gini Ini Ciri Khas Malaysia Cet Cet Ini Kayaknya Malaysia Nih Sia Oh Ini Ciri Khas Iya Benar Benar Masya Allah Oke Keren Banget Asli Guys Luar Biasa Masya 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 Kalau Kamar Ada Berapa Lantai Bawah Ada 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 6 6 6 7 7 7 Bawah Kalau Lantai 2 3 Ada 3 Oke Masya Allah Jadi Sekali Lagi Jangan Lemehkan Seorang TKI Beliau Itu Relah Meninggalkan Keluarga Demi Demi Mendapatkan Hasil Dan Ingin Menaikan Derajat Dari Keluarganya Betul Sekolah Sekolah SD Kelas 2 Sudah Kawin Yang 2 Sudah Kawin Orang Dulu Tapi Di Malaysia Kerjanya Itu Apa Gambaran Untuk Suami Sampean Di Malaysia Kerja apa Bangunan Bangunan Jadi memang Sesuai dengan Bidangnya Dan 30 tahun Jadi bukan Pas Kerja 1 tahun 2 tahun Pas langsung Pengen Kaya Tapi butuh Perjuangan Intinya Banyak Menabung Kalau kita Tidak bisa Menabung Itu Tidak bisa Tidak bisa Memang Betul Betul Memang Punya Satu Tujuan Seperti itu Dan Satu Pemikiran Tentunya Masya Allah Ini Mbak Saya izin Saya mau Bagikan ke Teman-teman Saya bikin Video Buat Motivasi Kepada Teman-teman Mbak Kalau Barang-barangnya Ada yang Dikirim Dari Malaysia Tidak Seperti apa Mbak Pegangan Pintu Gitu Boleh Lihat Ini katanya Dikirim Dikirim di Malaysia Wow Oh Cat dari Malaysia Ini Cat dari Malaysia Cermin Cermin Kayak gini Ya Pantes Guys Gak ada Di Indonesia Kayak gini Susah Dapatnya Oh Ini Tempat Kunci Ini 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 Rencana Ini Mau balik Lagi Nggak Ke Malaysia Mbak Masih Belum Tombat Masih Kemengen Balik Tombat Iyalah Jadi Kalau Saya Arab Saudi Ini Malaysia Gak Tombat Kalau Disini Memang Banyak Yang Berangkat Malaysia Daerah Sini Berarti Faiz Selamat Ini Ke Arab Saudi Beritas Ya Oh Ini 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 Yang Punya Sahabat Coba Balik 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 Assalamualaikum Oh Ini Dengan Pak Siapa Ini Pak 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 Kalau bisa Bahasa Indonesia Pak Ini Ternyata Katanya Dari Dalam Gak 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 Oke Oke Ini pegangan Pintu Katanya Dikirim Dari Malaysia Tuh Ini Bener Dari Malaysia Pak Pegangan Pintu Iya Sama Kaca Ini Pak Iya Dari Malaysia Masa Allah Wow Wow Guys Keren Keren Banget Gak Si Mereka Itu Ternyata Luas Di dalam Masya Allah Ini bisa Dilihat Sabat Jadi Tidak sia-sia Jauh-jauh Berangkat ke Malaysia Namun Hasilnya Seperti Ini Jadi Jangan Remehkan Para TKI Atau PMI Baik Yang ke Malaysia Singapur Ke Arab Saudi Itu Demi Perjuangan Sehingga Nanti Kalau pulang Ke Indonesia Sudah Punya Tempat Yang Bagus Masya Allah Ini Di Lantai Satunya Ini Pak Ini Cat Ini memang Cat Cat Malaysia Ciri Has Cat Malaysia Langsung Dikargoin Dari Malaysia Ya Masya Allah Ini Memang Cat Yang Kualitas Bagus Langsung Dikirim Dari Malaysia Dan Memang Ciri Khasnya Warnanya Kayak Gini Pak Saya Lihat Banyak TKI Malaysia Cat Kayak Gini Ya Karena Mungkin Ini Guys Ya Kalau Menurutku Ya Ketika Orang Itu Terinspirasi Oleh Sesuatu Dan Mereka Juga Melihat Bagaimana Istilahnya Cat Itu Terlihat Mewah Terlihat Bagus Gitu Maka Diaplikasikan Kepada Apa Yang Ada Di Otaknya Maksudnya Adalah Di Dalam Kreasinya Seperti Itu Kayak Di Arab Saudi Itu Rata Rata Krem Semua Jadi Orang Yang Dari Arab Saudi Banyakan Krem Juga Nanti Nah Gitu Sama Kayak Di Malaysia Karena Memang Identik Dengan Seperti Ini Warna Warna Abu Kalem Kayak Gini Ya Mungkin Ketika Sampai Disini Oh Saya Juga Pekin Kayak Gitu 530 Kalau Di Malaysia Bapak Di Mana Di Malaysia Ada Dari Kelang 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 Mudah Mudah Sukses Terus Semangat Kapan Rencana Oh Bisa Ya Kita Mau Lihat Pemandangan Dari Atas Sahabat Kita Mau Lihat Ini Ke Lantai Dua Ini Langsung Bimbing Masya Allah Banyak Kamar Juga Disini Masya Allah Luas Mantap Masih Ada Pintu Yang Belum Selesai Kita Mau Lihat Dari Depan Nanti Ya Ambil Dari Malaysia Oh Plannya Atau Gambarnya Dari Malaysia Masya 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 Barusan Saya Sempat Nanya Cuman Belum Ada Kejelasan Kira-kira Habis Berapa Kalau Rumah Kayak Gini Ini Anggaran 2M Lebih 2M Lebih Lihat Pemandangan Dari Sini Soalnya Ini Langsung Keversa Terima 2M 2M Masya Allah Ini Lantai Lantai 2 Tuh Ini Kayak Di Puncak Bogor Ini Dimana Ya Guys Kok Aku Udah Lama Gak Gak Kesini Si Kayaknya Ini Agak Masuk Tapi Gak Pernah Lihat Persawahan Ini Kalau Udah Musim Padi Bagus Banget Asli Itu Aja Ijau Banget Aduh Terima kasih Banget Bisa Diizinin Review Rumah Nih Sahabat Dari Atas Masya Allah Masya Allah Siap Siap Masya Allah Baik Banget Oranya Welcome Sahabat Baksa Dipersilahkan Untuk Review Sampai Kedalam Pak Ini Kalau Dari Kayu Kayu Jati Pak Ya Lumayan Ini Sahabat Masya Allah Ini Kamar Utama Ternyata Ini Kamar Utama Kamar Keluarga Ini Gak Bapak Gak Usah Bapak Gak Jalan Tembus Ada Disini Siap Ini Sampai Oh Ini Kamar 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 Tamu Sebelah Ini Oh Dapurnya Kamar Malah Saya kira Ini Bukan Dapur Masya Allah Saya kira Ini Kamar Ternyata Banyak Banyak Ini Masya Allah Ini Sudah Modern Minimalis Bukan Minimalis Besarin Oh Iya Guys Kayak Di Malaysia Gak Sih Saya Pernah Lihat Di Youtube Youtube Kayak Gitu Pernah Saya Review Juga Bangunan Bangunan Rumah Yang Ada Di Malaysia Anggaran Kayaknya Pembangunan Rumah Gitu Masya Tuh Bisa Dilihat Ini Sudah Dikatakan Dapur Bersih Kalau Di Malaysia Ini Dapur Bersih Tuh Masya Allah Ini Di Desa Kalau Di Kota Sudah Biasa Tapi Ini Di Desa Sudah Ada Dapur Seperti Hal Di Hotel Masya Allah Ini 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 Dampingi Terus Ini Ini Piala Piala Apa Ini Ternyata Berprestasi Selain Sukses Selain Sukses Dari Ekonomi Ternyata Ini Juara Juara Ranking Satu Juara Tiga Favorit Dua Masya Allah Wow Sukses Saya Bangga Saya Juga Mantan TKI Tapi Bukan Malaysia Arab Saudi Saya Ya Amin Amin Masya Allah Mudah 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 Jadi Motivasi Pak Saya Mohon Mohon Nasihat Pak Untuk Teman TKI Yang Masih Ada Di Malaysia Atau Di Yang Lain Kiat Kiatnya Supaya Sukses Pak Sarannya Gimana Semangat Semangat Pak Harus Semangat Di Malaysia Harus Semangat Jangan Pantang Menyerah Ya Siap Bener Bener Bangga Asli Bener Bener Masya Allah Dan Ini Gimana Ulang Pak Kalau Mau Sukses Siap Jangan Malas Ya Jangan Malas Gak 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 Betul 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 Tuh Bisa Didengar Sabat Jangan Sampai Juga Sudah Sukses Di Malaysia Malah Digunakan Untuk Hal-hal Yang Kurang Baik Ya Pak Kayak Main Kayak Apa Itu Ya Pak Aduh Terima kasih Banyak Terima kasih Banyak Jadi Sekali Lagi Sahabat Saya Tidak Ada Maksud Lain Hanya Ingin Berbagi Informasi Bahwasannya Tidak Semua TKI Itu Tidak Sukses Tidak Semua TKI Itu Malah Sengsara Di Dan Sekarang Bisa Membangun Rumah Masya Allah Lebar Walaupun Memang Ada Yang Gagal Itu Adalah Sebagian Dan Tentunya Seperti Nasihat Bapak Barusan Kalau Kita Pengen Sukses Maka Harus Tetap Semangat Jangan Malas Bekerja Gunakan Uang Sebaik Mungkin Dan Pinter Menabung Sehingga Kalau Pulang Ke Indonesia Ada Hasilnya Ada Yang Bisa Bener Bener Gitu Ya Pak Siap Oke Demikian Sahabat Video Kali Ini Mudah Mudahan Video Ini Bermanfaat Dan Bisa Menjadi Inspirasi Bagi Yang Lain Kurang Dan Lebihnya Saya Mohon Maaf Sekali Lagi Jangan Lupa Untuk Like Comment And Subscribe Dan Dua Setengah Milyar Wow Kalau Orang Bener Bener Disini Guys Bener Bener Bekerja Di Negeri Orang Tidak Main Tidak Nakal Maka Disitu Akan Menjadi Sebuah Impian Yang Terwujud Guys Sebuah Hal Yang Baik Sebuah Hal Yang Besar Akan Terwujud Apabila Kita Istilahnya Melakukannya Dengan Baik Ada Juga Istilahnya Kegagalan Pasti Ada Tapi Ingat Orang Yang Sukses Itu Bukan Orang Yang Tidak Pernah Gagal Tapi Orang Sukses Itu Yang Selalu Gagal Karena Setiap Kegagalan Itu Dia Akan Mencoba 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 Hingga Mereka Sukses Seorang TKI Yang Notabennya Tidak Lulus SD Sekolah Dasar Gak Lulus Guys Tapi Bisa Membangun Kerasnya Di Malaysia Wow Keren Banget Oke Itu Saja Video Kali Ini Semoga Menjadi Motivasi Bagi Kita Semua Untuk Kehidupan Yang Lebih Baik Insya Allah Untuk Membahagiakan Keluarga Kita Istri Kita Dan Anak Anak Kita Pastinya Oke Itu Saja Video Kali Ini Terima Kasih Apabila Ada Selah Kata Mau Dimaafkan Jangan Lupa Like Share Comment Subscribe Kepada Faiz Selamat Link Di Deskripsi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Icing my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearranging